Intro Halo semua balik lagi di Shanin Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Pada kali ini gue akan membongkar misteri Sekaligus juga akan mengeksperimenkan misi yang ada di game bully ini Buat kalian yang udah pernah mainin game bully Pasti kalian tau deh Misi dimana kita sebagai Jimmy akan divitnah oleh Gary Dan nantinya kita akan melawan Russell di misi pertama Di chapter pertama maksudnya Ya pasti kalian semua udah bertahulah misi ini Yang nantinya setelah kita membantu Gary Kita akan divitnah dan dijebak oleh Gary Dan nantinya kita akan melawan Russell Nah yang pengen gue lakukan disini adalah Di saat nanti gue melawan Russell Gue akan mencoba untuk kabur dari situ Gue akan coba kabur dari arena pertarungan saat gue melawan Russell nanti Apakah yang terjadi gitu Apa yang terjadi Dan juga nantinya Kalau nanti bisa ya Semoga aja nanti gue bisa dapat kesempatan Yang dimana kan nanti di saat gue melawan Russell Nanti Gary menonton di pinggir Di pinggir arena kan Nah nanti kalau gue punya kesempatan Siapa tau nanti gue bisa sekaligus ngebunuh si Gary nih Gue bisa sekaligus ngepingsanin si Gary nih Ya kan Ya pokoknya kalian simak aja videonya Pokoknya seru bro Kita tonton aja nih bro Oke Pertama kita harus melawan 3 kroco ini dulu nih bro Karena nanti abis ini kita akan pergi ke basement Oke Kita habisin dulu nih 3 kroco Si Gary bisa berantem juga ternyata ya Walaupun gak punya Walaupun cuma gitu-gitu doang skillnya Oke disini gue pake Move ini karena biar cepet gitu Oke disini gue sudah selesai Menghardik ketiga kroco itu Sudah selesai ya Oke sekarang kita masuk saja ke basement langsung Yang dimana disini nanti kita akan langsung diarahkan oleh Gary Ke sebuah arena pertarungan Sebuah lingkaran gitu Yang nantinya kita akan dijebak oleh si Gary ini bro Oke disini terlihat ya Kalo Gary itu kerjaannya nyuruh doang Dan tiba-tiba dia langsung kabur Dan ngatain kita lama gitu Padahal dia nyuruh gue masuk kesini Eh susah banget Tuh kan nyuruh-nyuruh doang kerjaannya Tandu lu Ketapel walaupun sih Nanti dia nih Dia nyuruh-nyuruh doang Abis itu ngata-ngatain gue bro Oke sip Oke kita tinggal ikutin aja si Gary bro Nah gue penasaran nih Nanti gue apakah bisa jika kita membunuh Gary Apakah nanti misinya gagal ya kan Aduh gue kesetrum Oke Karena nantikan si Gary akan nontonin kita Berantem sama si Russell itu di pinggir arena Nah gue pengen tau Nanti kalo gue ngebunuh si Gary Apakah misinya gagal Karena kan si Gary mati gitu ya Biasanya kan gitu bro Kalo kita lagi misi sama si Gary nih Di sebelah kanan kan ada hotbar Apakah itu kayak darahnya tuh Bar darahnya tuh Nah kalo Semisal nanti gue ngebunuh si Gary Apakah misinya akan gagal ya kan Nah kita nanti akan coba liat bro Oke disini gue rada lupa nih Nah ternyata Ini ini Mademin ini dulu nih Oke sip Oke langsung aja Sekarang kita akan Oh ya kita sudah Memasuki nih Nah inilah arena Nanti kita akan melawan Russell Untuk pertama kalinya Melawan boss pertama di game bully ini Dan nanti gue akan langsung kabur Nah nanti si Gary tuh berada disini nih Nontonin kita Oke disini sudah mulai nih Cutscenenya nih Nah disini kalian bisa liat ya Si Gary ini Justru memutar balikan fakta Memfitnah si Jimmy Dan manas-manasin si Russell Seolah-olah tuh Jimmy itu Udah ngatain orang tuanya Russell gitu Ngomongin di belakang lah Padahal kenyataannya kan Nggak gitu Si Jimmy ini hanyalah dijebak Buat kalian yang belum tahu Alur ceritanya ya Kalian Ketinggalan zaman bro Gue udah buat alur ceritanya Udah berapa tahun yang lalu Dari mulai yang buluk Sampai yang udah Gue perbaharui lagi Videonya bro Oke disini gue skip aja ya Karena kelamaan Tapi enggak deh Nggak jadi deh Ini sebentar lagi kok Selesai Nah disini nanti si Russell akan muncul Dan langsung melawan si Jimmy Disini gue akan coba Langsung kabur dari arena ini Dan kalau nanti Si Gary nontonin Kita di pinggir arena Ya kalau ada kesempatan ya Gue bakal bunuh si Gary ini gitu Apakah nanti misinya gagal Atau alur ceritanya akan Berbeda gitu ya Kita tidak tahu Kita lihat dulu nih bro Disini seperti biasa Gue akan menggunakan Bantuan mod Mod Cuma bisa pindah-pindah doang Kok modnya Nggak ngerubah Script sama sekali Nah disini Nah disini kita langsung aja kabur Bahaya nih Russell Ini agresif nih Kalau di mode pertama Nah disini Kita ternyata bisa Keluar dari arena Tapi sebelum kita kabur Dari sini Kita mendapatkan kesempatan Untuk Menabok Gary Dari belakang Coba kita tabok dulu nih Temennya Disini anehnya Gue gak bisa ngarahin Player bro Nah Gue Arah gue selalu ke Russell sini Anehnya ya kan Wajar Karena kan disini Gue melawan si Russell Nah disini Coba gue gamparin Bisa gak nih Ya bisa nih Tapi kira-kira Apakah Gary mati Kita akan coba Nggak bisa diarahin bro Coba Ini ceweknya gue gebuk Bisa gak Oh bisa juga bro Ceweknya nih Oke Gue kumpulin dulu nih Gary kesana Nanti gue akan lempar Pake petasan Biar mereka semua Mati bareng-bareng nih Aduh Susah banget bro Ngarahinnya ini Gak bisa diarahin nih Karena Arah gue Kerasel terus Oke Nah Gue akan lempar Petasan langsung Gue lemparin dulu Kali ya Bom kentut Habis itu Gue akan lempar Petasan Apakah Gary mati Dan Ya Gary mati Sama si ceweknya nih Ternyata Gue berhasil Dan gue Ternyata Disini bisa Membunuh Gary Di awal misi Namun sayangnya Apakah nanti Si Gary akan hidup lagi Kita tidak tahu Coba gue Bom dulu Bener-bener confirm Supaya si Gary Emang bener-bener Pingsan dia Pingsan atau mati lah Apakah itu Terserah lah Intinya Gary ini Sialan emang Nah Oke Gary udah pingsan Sekarang gue akan Jelajahin dulu nih Di bagian-bagian sini nih bro Oke disini kosong Ntar Ntar gue jelajahin dulu nih Oke disini Terdapat Rubber band Apa sih namanya Ya rubber band Terdapat rubber band disini Item rahasia Dan disini yang nonton-nontonin Bisa gue tonjokin bro Dan disini Kalau kalian lihat disitu Russell di bawah Udah kayak orang aneh Begitu-gitu sendiri Padahal Si Jimmy ya lagi ada di atas Oke Disini ada banyak sekali Orang-orang yang nontonin nih Dan si Gary hilang Ya Si Gary hilang nih Padahal tadi dia pingsan bro Oke Sekarang gue akan coba kabur Dari sini Nah tadi kan kita lewat sini ya Gue akan coba kabur Nah tadi disini nih pintu masuknya Bener gak Tadi nah Ya bener disini Nah gue akan coba kabur Dari sini Apakah bisa Dan tidak bisa dong Lol Gak bisa Gak ada pintu keluarnya Dan gue coba deh Masuk dari pintu yang Di sekolah Bullworth Kan juga ada tuh Nah gue udah nemu nih Nah ini pintu masuk ke Sekolah Bullworth Ini gak bisa Ke gedung sekolah Ya kalau gak salah pintunya disitu ya Pokoknya disini Gak ada pintu yang bisa dimasukin Ya berarti mau gak mau Memang kita harus mengalahkan Russell Dan ya kita gak bisa kabur Dari Russell gitu Maksudnya tadi gue Niatnya sih pengen kabur Ke asrama bro Langsung kayak tidur Nge-save gitu Siapa tau nanti Ada perbedaan script Segala macem Tapi disini Enggak bro Dan gue coba Ke atas Dan ya gak ada apa-apa Cuma begini doang Coba Coba Ke atasnya gak ada Gak bisa Oke gue akan balik lagi Ke arenanya Dan disini Mau gak mau Ya gue harus Mengalahkan si Russell ini Kalau kalian lihat arenanya lumayan besar juga ya Ini lampu-lampunya keren juga ya Nah disini kalau kalian lihat Disini Gary sudah tidak ada Nah Jika nanti Gue berhasil mengalahkan Russell Apakah nanti Gary Masih tetap ada Ya kan Nah kita coba Simak ya bro Kita akan coba lihat ya bro Disini gue akan Memposisikan diri dulu Sebelum melawan si Russell Karena Russell ini Lagi mode Cepetnya nih bro Oke Langsung aja disini Gue akan segera Mengalahkan si Russell Ups Bahaya sekali Oke disini Ini adalah cara tercepat Untuk mengalahkannya nih Oke disini Russell udah berubah mode lagi Ke mode gorilla Ini mode yang paling rempongin nih Bikin sulit nih mode kayak gini Gue gak bisa kabur kemanapun nih Tuh Dia lo cat-toncatnya begitu tuh Tuh Mode gorilla namanya Paling ribet nih mode keduanya nih Oh nih 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 Harus kita harus Loh cat-toncat tuh Kalo gak kita diginiin bro Uh Gue smack loh Disini terlihat ya Tidak ada Gary disini Tapi suara Gary masih terdengar nih Nih gue akan diem ya Nih kalian denger nih Suara Gary akan Sedikit terdengar nih Iya kan masih terdengar suara Gary kan Padahal Gary udah pingsan Udah ilang badannya Aduh Mode paling ribet nih Nah cepetan deh Susah bener dah Kelamaan emang Kalo mode gorilla begini nih Nah matikan lu Nah kita liat nih Apakah nanti Gary ada di cutscene ya Ya kan Dan ya Tetep ada Memang harus ada bro Ya ini karena Bagian dari cutscene gitu Walaupun di cutscene ini Gue bisa menjelajah ya Nah kalian bisa liat disini Gue bisa menjelajah Kemana pun yang gue mau Tuh Ya ini karena bagian dari cutscene Makanya si Gary yang tadinya pingsan Dan tubuhnya hilang Tiba-tiba muncul lagi Karena memang sudah bagian dari script Yang namanya script cutscene sebuah game Itu memang gak bisa diubah lagi Istilah kata tuh udah ke lock Udah ke kunci bro Oke disini terlihat ya Disini Si kita Kita Eh eh ada orang di bawah Lol Ada orang di bawah bro Oke disini Gary Udah menghilang semuanya Disini kita bayan sama si Russell Orang-orang Tuh tiba-tiba Gak jelas pada hilang semua Sisa si Pity doang Si Pete Dan ya Akhirnya kita berdamai dengan Russell Disini kita liat ya Orang-orang pada hilang Entah kemana Oke disini kita akan berdamai oleh Russell Kita coba nih Selanjutnya apakah ada Cutscene-cutscene yang berbeda Gitu kan Kita akan coba cek Oke disini Gue masuk ke chapter 2 Yang dimana disini seharusnya adalah Cutscene-nya Tapi gue bisa Ngejel aja gitu loh Di dalam cutscene Nanti gue akan pergi ke kepala sekolah Nah ini ke kepala sekolah nih Dan ya Cutscene-nya sama Tidak ada perbedaan Ternyata walaupun gue sudah membunuh Dan mempingsankan si Gary Atau gue mencoba kabur Dari si Russell Tetep aja gak ada bedanya Karena memang sudah bagian dari script Oke mungkin sampai sini saja Kalau kalian punya request Mengenai eksperimen atau misteri Yang ada di dalam game Seperti Bully, GTA, dan lain-lain Kalian tinggal komentar aja di bawah Dan yaudah mungkin sampai sini saja Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Dadah 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 Terima kasih telah menonton!